Assalamualaikum kawan-kawan semuanya Selamat bergabung Pada kesempatan kali ini admin akan membahas hasil pertandingan Liga Champions Match Day ketiga Dari hasil pertandingan hari ini di Match Day ketiga inilah 5 top skor teratas Marcos Rasport 4 gol Diogo Jota 4 gol karena hat-trick di pertandingan ketiga ini Kemudian Dupan Japata 3 gol Alessane Plea 3 gol yang juga hat-trick di pertandingan ketiga ini Serta Ferran Torres juga sudah mencetak 3 gol Untuk 5 pemberi asis teratas saat ini Kevin De Bruyne pimpin dengan 4 asis Karena sumbang 2 asis di pertandingan ketiga ini Kemudian Alessane Plea dengan 3 asis Menyumbang 1 asis dalam Match Day ketiga Joshua Kimmich juga sudah menyumbang 3 asis termasuk di Match Day ketiga Di urutan keempat ada Dupan Japata dengan 2 asis Dan di urutan kelima ada Paul Pogba dengan 2 asis Selanjutnya kita akan mulai membahas hasil selengkapnya Pertandingan awal Match Day ketiga Kita akan awali dari grup A Inilah kelas main untuk sementara dari hasil pertandingan sebelumnya Di pertandingan pertama Lokomotif Moskow berhadapan dengan Atletico Madrid Pertandingan ini berakhir dengan skor sama kuat Yaitu 1-1 Dengan hasil ini Atletico Madrid Bertahan di peringkat 2 Dan Lokomotif Moskow naik ke peringkat 3 Untuk kelas main sementara Di grup A Di pertandingan kedua Red Bull Salzburg berhadapan dengan Bayer Munchen Pertandingan ini dimenangkan oleh Bayer Munchen Dengan skor telak yaitu 6-2 Dengan hasil ini Bayer Munchen semakin kokoh Di peringkat pertama dengan 9 poin Selanjutnya kita akan beralih ke grup B Inilah kelas main untuk sementara di grup B dari hasil pertandingan sebelumnya Di pertandingan pertama Saktar Donetsk berhadapan dengan Borussia Munglet Betts Partai ini dimenangkan oleh Borussia Munglet Betts dengan skor telak yaitu 6-0 tanpa balas Dengan kemenangan ini Borussia Munglet Betts langsung puncaki kelas main di grup B untuk sementara Di pertandingan kedua Real Madrid berhadapan dengan Inter Milan Pertandingan ini dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor sengit yaitu 3-2 Dengan kemenangan ini Real Madrid naik ke peringkat 2 Sementara itu Inter Milan Yang kalah dalam pertandingan ini harus turun ke peringkat terbawah untuk kelas main sementara Selanjutnya kita akan beralih ke grup C Inilah kelas main untuk sementara dari hasil pertandingan sebelumnya Di pertandingan pertama Manchester City berhadapan dengan Olympiacos Dimana pertandingan ini dimenangkan oleh Manchester City dengan skor 3-0 tanpa balas Dengan kemenangan ini Manchester City semakin tak terkalahkan di peringkat pertama dengan total 9 poin Kemudian di pertandingan kedua FC Porto berhadapan dengan Olympique de Marseille Pertandingan ini dimenangkan oleh FC Porto dengan skor 3-0 Dengan kemenangan ini FC Porto pertahankan peringkat 2 dengan total saat ini sudah mengumpulkan 6 poin Selanjutnya kita akan beralih ke grup D Inilah kelas main untuk sementara dari hasil pertandingan sebelumnya di grup D Lanjut di pertandingan pertama dalam grup ini Atalanta berhadapan dengan Liverpool FC Pertandingan ini dimenangkan oleh Liverpool FC dengan skor telah yaitu 5-0 Walau bermain di kanan Atalanta Dengan kemenangan ini Liverpool FC belum terkalahkan di 3 laga pertama Pasir grup Liga Champions di grup D sejauh ini Di pertandingan kedua Mid-Jeyland berhadapan dengan Ajak Amsterdam Pertandingan ini dimenangkan oleh Ajak Amsterdam dengan skor 2-1 Dengan kemenangan ini Ajak Amsterdam sampai peringkat 2 dari Atalanta Karena Atalanta kalah besar di match day ketiga ini Inilah hasil pertandingan di Liga Champions match day ketiga yang dapat admin sampaikan Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton!